Al-Fatihah 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 dia hidupnya terhina tidak ada yang memuliakan padahal dia itu adalah orang yang mulia ini yang dikasihani oleh mangkudel nomor dua ada orang kaya di tengah-tengah kaum yang ketiga yang dikasihani adalah wakaliman dan wakalim dia alim salah bukan dolanan di iklan alim upadunya dunia orang alim yang dipermainkan oleh harta ini yang dikasihani oleh imam kudel bin ayat rahimullah wakalandaw subal hasanu subal imam hassan uku batun ulama yutawi siksoni pirot peruang alim utawi siksanya orang alim kena dampak jelek terhadap orang alim apa itu mautul kalbiku mati atili itu siksa baginya wakal mautul kalbiku utawi mati ini ati hatinya sudah mati walaupun banyak ilmunya seharusnya kalau orang punya ilmu itu hatinya itu pekak ini mati hati itu bisa mati dengan apa wakal mautul kalbiku utawi mati ini hati ikut alam putunya golek tunyo golek tunyo di amalil agroti kelawan amal akhirat amal akhirnya dibuat mencari harta wahansyah julan podo nembangaki sebulan mahal dengan hal ini ada yang membeli atau membuat syair membuat syair yang searti dengan da'u tersebut da'unya imam hassan aji betul lima betul dalalati bilhuda wa mayyashkari dunyahu biddin a'jabuh aji betul gawak supensun heran aku heran terhadap siapa lima betul sasar orang yang membeli tersesat tersesatnya diambil bilhuda kalan fitutuh agamanya digadaikan demi mencapai atau mendapatkan harta orang yang membeli tersesat dengan hidayah itu sudah mengherankan yang lebih heran lagi adalah orang yang membeli harta dengan menukarkan agamanya itu yang lebih takjub lebih menggawakan lebih mengherankan ada yang lebih mengherankan ada yang lebih mengherankan orang yang menggadaikan orang yang menjual agamanya agamanya dijual di dunia siwahu dengan harta bukan miliknya seperti menjadi tim sukses padahal dia tidak mendapatkan apa-apa tidak mendapatkan jabatan ini yang lebih mengherankan sesungguhnya orang alim itu akan disiksa dengan siksa dengan siksaan yang tidak berhubung dikupang 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 dia disiksa orang alim itu kemudian dikrumuni oleh ahli-ahli neraka kenapa kok mengkrumuni orang alim yang disiksa itu istiadaman kerana milang-milang akum di syidda ti'adabi istiadaman kerana milang-milang akum akum maring oponi heran dengan apanya di syidda ti'adabi maring banget siksaan orang alim karena siksaan itu sangat dasar dia alim kok disiksa jadi jadi tontonan orang alim yang sedang disiksa itu menjadi tontonannya orang alim neraka karena menganggap besar terhadap siksa yang ditimpakan pada orang alim itu harodah merupakan sebuahnya nabi diklanur alim yang disiksa tadi al-alim 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 al-fazirah orang alim yang bejat terhadap siksaan itu menyebabkan siksaan itu siksaan itu siksaan itu siksaan itu siksaan itu kata siksaan itu sahabat siksaan itu 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 Aku mendengar Nabi bersabda, ini isinya Didatangkanlah orang Alim besok dari kiamat Orang Alim itu dilemparkan ke neraka Setelah dilemparkan, katan Dhani aku mengkombrodol Mengkombrodol, kacar-kacir Khususnya itu bertebaran di neraka Kemudian fayadur mukam-mukam-mukam Sebong Alim Fayadur mukam-mukam-mukam Sebong Alim, dia kelawan Kelawan ak-tabuhu Dengan khususnya itu Dia itu adalah mukam-mukam berputar-putar Dengan khususnya itu Seperti himar, memutar-putar Di pinggirnya Menggelilingi gilingan Kemudian fayadur mukam-mukam Kemudian fayadur mukam-mukam Menjadi ton-tonan juga Khususnya itu Berodol, bertaburan Orang Alim itu berputar-putar Dengan khusus itu seperti himar Memutari batu Dibuat gilingan Menjadi tontonan Ahli neraka Fayadur mukam-mukam Menjadi tontonan Kenapa kamu Bernasib demikian Saksanya begitu Parah kata Orang Alim Orang Alim Menjawab Fayadur mukam-mukam Menjawab Sobongalim Kuntu onok Sobohesun Iku amur Merentah Sobohesun Bila hari kelan Kebagusan Aku di dunia Dulu merentah Orang Supaya berbuat baik Walah atilan Orang nekani Sobohesun Hukhi Ikhoi Sedangkan aku Tidak melakukan itu Kebaikan Dan dulu Aku melarang Sobohesun Alisharisun Aku melarang Orang Untuk meninggalkan Kejelekan Sedangkan aku Sendiri Melakukannya Kenapa Orang Alim Itu Sipsanya Itu Berlipat-lipat Melebihi Orang Yang berdosa Alasannya Ini Kenapa Kalau orang Alim Bermasiat Sipsanya Dilipat-lipat Alasannya Maka Dia sudah Tahu Dilakukan Berarti Dia Bunuh Diri Alasannya Alasannya Maka Alasannya Maka Bermasiat 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 Dalam Undak Undak Dalam Tingkatan Alas Patang Isor Orang Muna Bermasiat 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 Kemudian Kemudian Alasannya 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 Itu saat itu salah sangap yang teluni pangeran teluk. Dan orang Yahudi tidak menganggap tidak mempunyai akidah bahwa Tuhan itu nomor tiga. Dari tiga. Alasannya orang Yahudi lebih jelek daripada orang Yahudah. Nasoro. Ilan. Alasannya orang Yahudi mengingkari kenabiannya Nabi setelah mereka itu tahu. Ilkala korona dahulu. Subhanallah ta'ala korona Allah telah bersabda. Sebenarnya orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan. Tahunya bahwa Nabi Muhammad itu seorang utusan. Dan tahunya mereka itu seperti tahu pada anaknya sendiri. Tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Kemudian diingkari. Atas kebenarannya kenabiannya Nabi Muhammad. S.W.T. Ketika datang sesuatu yang telah diketahui. Bahwa akan ada seorang Nabi diutus. Kata kitabnya. Kitab Tawrodnya. Kemudian setelah kejadian. Apa yang diceritakan itu adalah tampak di depannya. Tahu. Terhadap apa yang diketahui. Itu alasannya orang tahu itu. Kalau mendapatkan dosa. Berlipatkan da. Allah menceritakan tentang Balham bin Ba'umroh. Daya kata Allah. Ceritakan Muhammad pada mereka tentang cerita seseorang yang kuberi ayat. Atayin ang ayat ini na pansalahku. Mungkot. Pansalahku mungkot terlepas. Minasak yang ayat. Ayatnya ditinggalkan. Bahwa bahwa mungkot menutakan wang aladi. Bahwa mungkot menutakan wang aladi. S.W.T. S.W.T. Bahwa mungkot menutakan wang aladi. Minulawawiniku. Setengah satu peru-peru. Kampudu sasar kabe. Balam ba'umroh itu. Adalah. Yang doanya itu istijabat. Akan tetapi. Memilih. Mendukung musuh. Berdoa. Untuk mengalahkan Nabi Musa. Padahal doanya itu istijabat. Karena memiliki taut terhadap asma'ul adam. Hattakol esingkodawusopo Allah. Hattakol esingkodawusopo Allah. Bahwa mungkot menutakan wang aladi. Mungkot menutakan wang aladi. Iku kamat alil kalbi. Koyok sifati. Koyok sifati asu. Pengetahuannya tidak berguna. Maka. Orang semacam itu. Oleh Allah diumpamakan. Seperti anjing. Intahni. Lamun menghalau sirok. Lamun gertak sirok. Halilasih kalab. Jalhasu. Mungkoh milet-milet. Apokal bu. Anjing itu. Digertak. Tetap lidahnya menjulur ke depan. Hattakol kutu. Teninggal sirok. Ingkalab. Jalhasu. Mungkoh milet-milet. Apokalab. Sekalipun. Anjing itu digertak. Dihalau. Tetap lidahnya menjulur ke depan. Terjulur ke depan. Atau ditinggalkan. Tidak diusik. Tetap lidahnya ke depan. Mungkoh iku koyok mungkunu-mungkunu kalab. Mungkoh iku koyok mungkunu-mungkunu asu'al-alimu tayyum alim. Al-Fajrukan lacut. Demikian juga orang alim yang bejat. Ilmunya tidak merubah keadaan dirinya. Al-Fajrukan lacutu. Al-Fajrukan lacutu. tidak diikuti tapi mengikuti keinginannya harus keinginannya syawadnya yang mendesak dari dalam pasyubia mengkotin pada akan sopobar ambil kalbi kelawanan asuh titik kesamanya apa ayo sawak untuk keseiku bodoh putih dan paringi sopobar ambil hal hikmata yang ilmu hikmah hatinya tetap mengikuti kisahwati mirimaring piro piro kesenangan ni atiwi ilmunya tidak laku ilmu-ilmunya tidak berpengaruh wabwala da'ud subwa isya alaih salam nabi isya berkata masalu ulama isu utawi sifatnya ulama suh ada pun sifatnya ulama yang jelek itu adalah iku kama sali suhra teniku kua sifatnya waduh gede seperti sifatnya batu besar ada di mulut sungai menghalangi lancarnya alirnya sungai batu besar itu menghalangi ada di mulutnya kali walaupun air mengalir karena batu itu keras maka batu itu tidak bisa meresap air airnya cuman nyentuh gitu saja tidak meresap ke dalam seperti cipannya ulama ilmunya hanya di lidah walaupun dia itu adalah terdapat di sana dan dia itu mengganggu aliran air dirinya sendiri tenggelam tidak mengambil manfaatnya air batu itu adalah justru menghalangi ayat 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 habis ayat Dia tidak merasakan ilmunya, tapi menjadi fitnah. Terima kasih telah menonton. 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 ett actmm. menonton. menonton. t charity. menonton. urusan dunia dan ukrawiya itu kesimpulan paling sedikit itu orang mencari ilmu punya kesimpulan semacam itu satunya dunyulan akhirat satunya benda satunya kiluannya itu makmaru jahat semungso unggul apa ikdaumasalah sijini piringan luruh sebelahnya berat apa noko enteng apa lauk apa alukra piringan itu hasil yang ada di dalam hatinya itu paling sedikit itu seperti arah barat dan timur, timur dan barat kamu tambah ke barat, tambah menjauhi dari timur, kalau kamu tambah ke timur, menjauhi barat seperti dua gelas satunya dipenuhi dituangkan pada satunya, yang satunya kosong, dituangkan pada satunya, yang satunya kosong itu sama dengan itu, menghadap ke dunia, urusan dunia akhirnya kotel selamat menikmati sesuatu darinya pada tempat wadah yang lain sehingga wadah yang lain maka 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 Hai wakaduratahalan buddhaidunya buddha keruh wamtiza jaladzatyalan campuri enai dunyuh di alamiya kelawan lorani dunyuh karena seseorang yang gak tahu bahwa dunia itu hina dunia itu keruh kenikmatannya bercampur dengan kemalaratan gak mungkin orang itu enak kalau tidak malarat dulu gak mungkin itulah di dunia orang yang gak tahu itu bahwa kenikmatan dunia itu harus dengan susah payah tidak tahu itu harta yang murni memang dihasilkan sesuatu itu adalah benih memang hasil berupa uang itu akan hancur kalau dia tidak tahu bahwa sifatnya dunia ini begitu dia ngaji alim tapi gak ngerti dengan atau tidak ngerti pada sifatnya hak dunia semacam itu lho orang yang ngaji gak ngerti itu bahwa dunia itu hak koroh dan kotor kenikmatannya bercampur dengan kemalaratan bahwa mungkau teman iku pasidul akli iku wongkang rusak akali dia sudah konstret akalnya kalau memandang harta tidak semacam itu memang yang tampak itu berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa kehidupan dunia itu ya gitu kemudian dia tidak berpandangan semacam itu berarti akalnya rusak kalau sudah akalnya rusak umpamanya harta dijadikan segalanya kemudian ilmunya dibuat untuk mencari sesuatu yang rusak maka ibu mungkau halia kaya opo mungkau kapriye mungkau halia kaya opo yakunu iku wongkau halia kaya opo yakunu wongkau halia kaya opo yakunu wongkau halia kaya opo tidak semacam itu bagaimana orang yang tidak punya akal akalnya rusak dijadikan ulama orang cara memandangnya itu adalah sudah salah pakai pemungku aliku yobo yakuno iku minal ulama sopaman wonglah aklah bahkan orang-orang akkal iku mawujud dapet iman waman utesa bani wong iku layak alam ngurawurlu sopaman orang yang mengaku alim umpamanya tapi dia tidak tahu idhomal amril ashrati inggedini perkara ini akhirat tapi tidak tahu bahwa urusan akhirat itu besar wadawa mahala langsung akhirat dan tidak tahu bahwa akhirat itu bekal komongkoteman iku kafirun kafir itu tertutup hatinya maslubul iman kanden dedel kanden ilangkan kanden rusak opo imani lo orang yang tidak memandang akhirat itu adalah besar tidak tahu dan dia kafir berarti padahal kata Allah wala'aqratu karu'a buko maslubul iman pakai pemungku aliku yobo yakuno iku ono iku ono minal ulama saking ngolangani ulama sopaman wonglah iman ala kang orang ono iman iku mawujud lho kadiman kalau sudah di kalau sudah tidak tahu terhadap kagung akhirat berarti dia kafir imannya tidak ada kemudian dimasukkan ulama apa bagaimana kalau memasukkan ulama manlah imanalah orang yang tidak beriman waman utesa penewang iku layaklamu orang urus sopaman seseorang yang tidak tahu mudod datadunya ing lelawanani dunya ulama akratimari akhirat orang yang gak tahu bahwa dunya dan akhirat itu berlawanan berlawanan wanal jamal an saturni ngumpulakan baino ma'in dalam antarani dunya lan akhirat iku toma'un iku toma' iku keinginan ingin mengumpulkan dunya dan akhirat padahal dua itu madu dua madu maru dikumpulkan itu berarti keinginan yang berpada bukan tempatnya kalau hatinya berisi Allah nilainya sirna gitu kan kalau akhirat yang didepankan urusan dunya ulama di belakang dalam hatinya kemudian dikumpulkan itu namanya keinginan pada bukan tempatnya kalau gak tahu bahwa antaranya dunya dan akhirat itu adalah terpuk apa tidak tahu bahwa bertentangan maka dia itu adalah mempunyai keinginan pada bukan tempatnya kalau begitu kalau begitu berlawanan dikumpulkan berlawanan dikumpulkan dikumpulkan bahwa keduanya gak bisa berlawanan dikumpulkan berlawanan dikumpulkan berlawanan dikumpulkan dari awal sampai akhir berlawanan dikumpulkan tersebut berlawanan dikumpulkan keinginan orang yang mempunyai keinginan bahwa keinginannya apa ingin mengumpulkan dunia dan ukrawil gak bisa harus ada di depan yang satunya di belakang jangan dikumpulkan jangan disetarakan kalau sudah mempunyai tidak tahu bahwa dunia herat itu berkentangan dia bodoh terhadap syariahnya para nabi kalau bodoh berarti dia kafir padahal quran kemudian dimasukkan ulama gimana kok bisa sudah diterangkan di awal ngertilah orang itu siapa saja yang sudah ngerti karena sudah dibacakan kemudian ilmu semacam ini tidak ada reaksinya semua yang sudah diberi keterangan dengan gambelan secara akal yang sehat kok tetap memilih apa dunia dunia yang sudah diberi keterangan terhadap syaitan yang sudah diberi keterangan terhadap syaitan dia itu dan dia dirusak oleh kemudian kemudian diberi keterangan terhadap syaitan yang sudah diberi keterangan terhadap syaitan yang sudah diberi keterangan terhadap syaitan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh